Pada code ini nanti ada tulisan reaction. Nah, dari situ boleh nanti diklik, kemudian dimunculkan namanya ini ya, seperti raise hand atau acungkan tangan. Jadi supaya interaktif kegiatan ini, nanti silahkan mengurangkan fitur itu. Boleh men-chat ya, kalau misalnya ada kegiatan lain, menuliskan chat. Ataupun raise hand, nanti insya Allah nanti kan Pak Bahagia akan, atau saya juga akan membantu untuk menjawab. Baik Bapak-Ibu semuanya, terima kasih sudah hadir di sini. Oke, hari ini kita akan jalan-jalan ke satu tempat, namanya adalah Selat Sunda. Ini akan saya buka dengan foto pertama, ini foto letusan pada bulan November 2018. Jadi kita tidak akan bisa lagi menyaksikan peristiwa seperti ini, dalam jangka waktu kurang lebih sekitar 100 tahun. Karena pertumbuhannya butuh waktu antara 100 tahun. Jadi ini adalah Gunung Anak Rakatau yang pernah meletus. Terakhir itu Longsor pada tahun 2018. 22 Desember 2018. Kemudian setelah itu dia tumbuh kembali. Nah, pertumbuhannya cukup cepat sekali. Nanti kita akan bahas bagaimana kok dia bisa tumbuh dengan cepat. Baik Bapak-Ibu semuanya, saya akan menjelaskan posisi kita ada di mana. Jadi kalau kita lihat menggunakan Google Earth. Nah, posisi kita itu ada di sini, nanti jalan-jalannya ya. Ini adalah pulau Jawa, ini pulau Sumatera, kemudian di antara pulau ini, pulau besar di Indonesia ini, dibatasi oleh Selat Sunda. Baik, akan saya zoom. Nah, di antara ini, ini terlihat ya, ini adalah zona penunjaman, dan antara lempeng tectonik, lempeng tectonik samudera, yang itu dari India Australia, dari sini datang, kemudian juga ini lempeng benua, yaitu Eurasia. Ini adalah Sundaland, lebih tepatnya. Dan kemudian kita akan zoom out lagi. Ini adalah Selat Sunda, kalau misalnya ditarik garis antara Selat Sunda ini, ini jaraknya sekitar 172 km, cukup panjang sekali ya. Kemudian celah tersempitnya, kalau kita lihat di sini, berada di antara Rakan Batu Kepakauni. Ini sekitar 28 km, celah-celah tersempitnya. Kemudian celah yang terlebarnya di sini, antara Lampung Selatan dengan Ujung Kolon, di sini sekitar 170 km, jaraknya cukup panjang sekali. Nah kemudian yang paling menarik di sini, bisa jadi bahwa ini terjadi, terjadi, ini ya, terjadi ada zona patahan di antara ini, yang mengaktifkan yang namanya kelompok gunung. Itu arahnya dari barat daya dan timur laut. Jadi kalau kita lihat di sini, arahnya seperti ini, kalau kita perhatikan, ini kelurusannya seperti ini, ini berada di antara Sesap Sumatera, yang arahnya adalah manganan. Kemudian ini zona struktusi ada di bagian selatan di sini. Kemudian kalau kita perhatikan, arah ini yang memunculkan gunung api-gunung api yang ada di sekitar selat Sunda. Di antaranya adalah komplek gunung Kalira Krakatau, kemudian di sini kelompoknya Sebesi, Pumang, kemudian di sini Pulau Sangyang, ini termasuk gunung api juga, dan ini kelompok gunung Raja Basa, ini kelurusannya kalau kita perhatikan. Nah kemudian sih kelompok yang lebih tua lagi, yang umurnya lebih tua dibandingkan kelompok-kelompok yang lain. Nah kemudian juga ada beberapa informasi hasil penelitian mengatakan bahwa gunung api yang ada di selat Sunda ini, adalah gunung Krakatau ini, ini terjadi berkali-kali, dan bahkan Pak Bahtian meluliskan sebutnya adalah dinasti Krakatau. Seperti kerajaan yang berulang-ulang, kemudian ditumbuh lagi, hansur tumbuh lagi, dan seterusnya. Jadi informasi mengatakan bahwa ini terjadi-terjadi-terjadi mungkin terjadi pada sekitar 60 ribu tahun yang lalu. Nah kemudian yang paling menarik, ada informasi dari penulisan naskah kuno. Naskah kuno itu, yaitu dari kitab Pustaka Raja Purwa. Sekitar terjadi pada 4-16 Masehi. Yang mengatakan bahwa Sumatera dan Jawa itu terpisah karena ada sebuah letusan sangat bahagia sekali saat itu. Nah kemudian kebenaran membukti apakah benar-benar terjadi atau tidak. Saat ini memang belum banyak penelitiannya. Dan syukur Alhamdulillah, banyak juga peneliti-peneliti dari dalam negeri, tapi lebih banyak adalah peneliti-peneliti dari dalam negeri. Jadi kalau misalnya dari rangkaian periswa terjadinya, nanti Pak Hatir akan mendetailkan. Tapi kurang lebih terjadi pada saat 4-16, menurut tadi dari naskah Kura-Kura tadi. Kemudian dari beberapa informasi yang diteliti, yang kemudian dituliskan oleh David Kies, juga mengatakan bahwa ini terjadi pada 535 Masehi yang lalu. Kemudian terjadi lagi 12-19 Masehi, kemudian terakhir adalah 18-83. Lutusan yang paling terakhir di masa sejarah itu 18-83, dan disaksikan dan ditulis dengan baik. Bahkan banyak sekali publikasi maupun tulisan-tulisan termasuk naskah-naskah yang berkaitan dengan lutusan 18-83. Baik Bapak-Ibu semuanya, hari ini kita akan melakukan kegiatan geotrack atau geowisata, lokasi yang kita kunjungi. Saya akan zoom out lagi. Jadi kita akan berangkat, lokasi-lokasi yang kita kunjungi adalah ini, adalah Pulau Sangiang, kemudian Komplek Kaldera Takatau, kemudian berikutnya adalah di daerah kelompok ini, Pulau Sebesi, Pulau Emang. Kemudian satu lagi adalah kelompok di daerah segar alam, di Panaitan ini, Pulau Panaitan, dan di Ujung Pulau. Jadi sekitar 4 lokasi kita kunjungi selama 1 jam, pada mana kita selesai. Dan kemudian nanti Bapak-Ibu Tia akan bantu untuk menjelaskan satu-satu lokasi-satu lokasi ya. Jadi dari sini kita berangkat seolah lokasi berikutnya, apa yang kita bisa lihat, dan kita bisa saksikan. Bapak-Ibu seperti itu Bapak Tia ya? Iya, iya memang enggak. Seperti itu ya. Baik Bapak-Ibu semuanya, saya sudah memberikan sedikit tentang pandangan umum, tentang Selat Sunda, dan bagaimana si Gunung Api ini muncul, kemudian potensi geusatanya apa. Mari kita langsung masuk ke kelihatan geusata. Baik Bapak Tia, waktu datang tempatnya saya persilahkan Pak. Ya, terima kasih Pak Denny. Silahkan dibuka itunya, tayangannya. Nah ini kita mulai dari Pulau Sangyang dulu ya. Sangyang itu. Sangyang, kan? Pulau kan? Silahkan dilanjut Pak Denny. Ya. Nah, Sangyang itu persis di jalur lalu lintas antara Anyer Merak dengan Bakahuni. Jadi seperti penjaga pintu Sangyang itu. Nah di posisinya begitu seperti penghalang gitu ya, penghalang arus antara dari Barat Dayak, Selat Sunda ke arah Selat Malaka ke atas. Jadi dari mulai zaman dulu, zaman kerajaan-kerajaan awal, Selat Sunda sudah dipakai sebagai jalur lalu lintas yang menghubungkan sisi barat Sumatera bagian selatan dengan sisi barat Sumatera bagian timur. Itu jalurnya ke Selat Sunda. Dan kemudian dipakai pada zaman modern ini. Sehingga tanker-tanker itu, tanker-tanker yang besar itu, kapal-kapal laut yang besar itu melewati Selat Sunda. Jadi untung sekarang sudah agak dipecah, sehingga kebagian miliyah timur juga menjadi jalur lintasnya. Tapi ini kebagian lumayan, pencemarannya lumayan tinggi di Selat Sunda. Ini kondisi Pulau Sangyang. Bisa lihat foto. Nah ini sebagai bukti bahwa Pulau Sangyang itu sebetulnya pulau gunung api. Jadi produknya banyak sekali di sana, terutama di sisi barat. Di sisi barat produk-produk gunung apinya masih jelas sekali terdapat. Kecuali di sisi timurnya. Padahal ini bisa tunjukkan. Nah ini akses masuk ke pulau, ke dermaga Pulau Sangyang. Coba dilihat pulau, pulau-pulaunya padahal ini yang petanya. Di tayangan PowerPoint tadi. Oh, oke. Sudah, Pak. Nah ini, yang besarnya, satu lagi. Mungkin di bawah ya. Nah ini. Jadi yang di perahu-perahu tadi, naik perahu itu adalah akses masuk ke semacam lagun dikelilingi oleh mangrove. Itu bagus sekali. Cuma sayang banyak investor yang sudah masuk dan main tancap pelang aja di Pulau Sangyang ini. Jadi sisi timur ketika angin ketika angin dari Tenggara bertiup kecil sekali kecil sekali anginnya, kekuatan anginnya dan dalam tanda petik tidak membawa lumpur. Tapi begitu musim barat kuat sekali tapi dia menghantam perangkaian gunung-gunung api purba yang merah itu. Yang sebelah barat. Sehingga dibalik gunung-gunung itu mengendap mengendap lumpur. Jadi menghantam sisi barat yang berupa gunung-gunung api purba lalu lumpurnya yang dibawa dari arah barat laut mengendap di sebelah timur. Oleh karena itu sangat berawasan di sebelah timur terdiri dari endapan lumpur yang tebal sehingga ditumbuhi oleh hutan mangrove. Itu bagus sekali. Jadi kalau itu dihancurkan wah sangat-sangat sayang dan pasti lingkungannya akan semakin rusak. Ini naik perahu akan keluar menuju Selat Sunda dari akses masuk yang ada tanda panah itu. Jadi ke depan ini akan sangat berkembang dan tapi harus dengan sangat hati-hati membangunnya sebab sekali ngebangun rusak secara ekosistem dia akan rusak lagi. Akan lebih parah. Terus pada ini pemandangannya luar biasa dari sangeyang itu kita bisa melihat gugusan pulau-pulau di kompleks Rakata dan sebesi. Jadi dari sana terlihat sekali Rakata dan pulau-pulau di sekelilingnya jelas sekali. Dari pengamatan jadi kalau memakai tele yang panjang bisa ketika ada letusan bisa teramati dengan sangat bagus. Pemandangannya indah akses masuknya sangat sebentar dari Ilegon lepas sedikit ke Anyar dari Anyar nyebrang dengan perahu nelayan kita setengah jam saja sudah sampai di sana. Jadi menurut cerita ini pulau sangeyang itu hadiah dihadiahkan kepada jago yang membela sultannya waktu itu lalu diberi hadiah sebuah pulau sangeyang seperti halnya pulau sisi. Nah ini adalah gua kelelawar bagusnya di dalam sini ada semacam penitipan bayi hiu. Jadi di dasar lautnya itu karena di di sebelah ke arah laut ada batu yang amruk dari atas ini bukan gua kapur tapi gua lava ya. ini gua lava ada bagian yang amruk lalu si apa si hiu itu melahirkan di sana lalu anak-anaknya di bagian yang tenang sebelah sini tidak terkena umbak. Nah bila kelelawar itu ada yang jatuh itu menjadi makanan bagi ikan-ikan hiu itu. Itulah yang yang menarik bagi pengunjung melihat kelelawar melihat deburan ombak melihat hiu-hiu di sana. Bagus sekali kita bisa melihat hiu seperti dalam foto yang barusan ditayangkan oleh Pak Denny. Jadi ini semuanya gua lava gua lava bukan gua kapur. Terus Pak Denny. Yang sangian dulu. Atau sudah habis? Sudah habis Pak. Oke. Kita akan beralih sekarang ke Ujung Kulon. Ujung Kulon ini kawasan konservasi Taman Nasional sehingga ada bagian zona yang bisa dimanfaatkan dan disinilah kita bisa menyebrang dari pantai utara Pulau Jawa ke pantai Selatan Jawa. Bisa ditunjukkan pada ini yang paling tipis di genting di bawah itu engselnya. Nah itu. Jadi itulah tempat yang kita bisa jalan kaki dari Pantura Pulau Jawa di sana berjalan kaki ke Pantura Selatan Jawa. Bisa dicapai mungkin dalam beberapa 3-4 jam di sana. Lalu kalau para pejara nyusur ke barat di pantai selatannya ini nyusur ke barat ke dekat Gua Sangyang Sirah di sana ada Gua Walet dan tempat berziarah masyarakat di sana. Oke kita akan dari daerah sumur kita memakai perahu nelayan sampai di Pulau Pecang. Jadi di sana ada resort ada halaman yang bagus rumputnya jelas gitu ya yang bisa ditunjukkan pada ini yang Pulau Pecang sebelah sini itu Panaitan yang di sebelah kanan bukan yang sebelah kanan pada ini lebih ke kanan nah yang kecil-kecil di atas nah itu ada Pulau Pecang di sana salah satunya kita menyeberang ke Pulau Pecang lalu menginap di Pulau Pecang dan kita bisa merasakan sensasi yang luar biasa di Pulau Pecang karena halaman sabananya luas di sana sehingga ketika setengah 6 pagi semua binatang itu ngumpul di sana kalau babi hutan itu sudah dari maghrib sudah ngumpul di sana rusak di sana biawap yang sangat besar ada di sana jadi kancil ada di sana jadi kita bisa ngintip-ngintip binatang itu hadir mulai jam berapa perilakunya apa gitu di Pulau Pecang dari jendela kita bisa menyaksikan semuanya itu sampai matahari pagi keluar di Pulau Pecang juga kita bisa jalan-jalan ke beberapa tempat untuk mengamati lingkungannya ini dermaganya sudah bagus sudah aman dan perahu nelayannya bisa berlabuh di sana jadi kita bisa turun dari perahu dengan aman kecuali karena anak Rakato itu nanti kita bahas daerah cagar alam jadi tidak semua orang bisa masuk ke daerah itu jadi harus ada izin dari BKSDA pagi hari sekali kita harus sudah pergi kalau mau melihat kawanan banteng merumput yang paling aman yang paling mudah tapi tetap harus hati-hati adalah di savana di Cidaho namanya jadi dengan perahu kita pergi dari Pulau Pecang nyebrang ke Pulau Induknya Pulau ujung pulau dari sana kita berjalan kaki sekitar 20 menitan 25 menitan kita akan sampai ke savana penggembalaan sebut saja gitu lah savana penggembalaan disanalah banteng-banteng merumput banyak sekali jadi bagusnya kita menerapkan etika datang tidak mengganggu satwa itu jadi bagusnya diem sunyi gitu ini lalu kita memotret biasanya wisatawan itu suka ribut itu kelemahannya sehingga banteng-banteng ini bisa makannya tidak lama kasihan lalu pergi lagi ke dalam hutan terus nah ini kita dari Cidahon setelah pulang lagi dari Cidahon karena bantengnya sudah masuk ke dalam hutan lagi makannya sudah cukup mungkin lalu kita pergi ke Cigenter inilah sungai yang indah sekali hening sekali tenang sekali dan disana ada perahu kecil dengan dayung yang dikayuh bersama bersama petugas ranger-ranger yang ada disana disini pun kalau tidak hati-hati ada ada buaya ya buaya muara tapi selama kita tidak tidak berbuat hal yang mengganggu saya kira aman-aman saja disini kita bisa berperahu sejauh 1 sampai 1,5 km ke dalam dan kita bisa mendengarkan suara-suara burung yang luar biasa banyak-banyak suara burung yang baru kita dengar bagaimana kita menyelusup di pokon tumbang gitu ya dan kita bisa melihat palem yang buah-buahnya bisa kita makan dalamnya itu kayak polang kaling banyak hal yang yang baru saya lihat di Cagar Alam Ujung Kulon di Taman Nasional Ujung Kulon banyak suara-suara yang baru saya dengar disana luar biasa jadi ini bagus sekali kalau kita datangi secara secara tidak rame gitu lah secara tidak rame yang ingin keheningan itu Ujung Kulon luar biasa dan Cigenter itu Genter itu dalam bahasa Sunda Kuno itu artinya bergemuruh bergetah jadi sungai yang sungai ini yang masuk ke laut menimbulkan ombak yang bergemuruh yang bergetah nah itulah makanya nama sungai ini sungai Cigenter terus pada ini Oke Pak Pak Patera saya stop dulu ya iya jadi kita akan masuk ke sesi tanya-jawab dulu Pak silahkan silahkan mungkin dari Bapak-Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan ada dari audiens silahkan baik Pak ini saya akan bacakan ini ada chat nih Pak dari Pak Otto iya terima kasih Pak Otto Pak Otto mohon informasi Pak tentang geologi bawah laut atau batimetri selat sungga transek ya melewati pulau Sangiang ini dari penelitiannya mungkin penelitiannya dari Pak apa ini ya Pak siapa Aligunung Apipurba itu Pak Pak Sutikno Pak Sutikno mungkin pernah Pak Romah membahas ada ini mungkin bisa nanti bisa dilihat Pak Krakatau sebagian ditampilkan jadi pas bahasan Krakatau Pak Otto nanti kita kita perlihatkan sedikit walaupun tidak ke arah pulau Sangiangnya saya tidak punya memiliki tidak punya datanya mungkin di P3G kelautan ada nanti saya kontak Pak Edwin eh Pak siapa Godwin kalau Pak Otto Onkosono Onkosono punya bagus ditampilkan saja Pak ya kalau ada ya oke baik Bapak Ibu silahkan kalau ada yang bertanya tadi kita sudah berhubung ke pulau silahkan Pak Pak Otto ada yang tambahkan Pak silahkan Pak Otto nanti kita berkunjung ke Sitaru baik Bapak Ibu semuanya sebelum kita menginjak ke destinasi berikutnya yaitu kita ke Gunungan Akakato ke Pulau Krakato komplek ke Kalera Akakato kemudian lokasi terakhir kita akan ke Sebesi jadi sebelum masuk ke sana silahkan bagi teman-teman yang bertanya yang boleh yang berkaitan tentang kegiatan hari ini ada dua tempat tadi kita sudah berkunjung ke Pulau Sangiang dan kemudian terakhir ke daerah Cagar Alam di Pulau Anda tanyakan silahkan oke kalau tidak ada baik kita lanjut aja Pak baik Bapak Ibu semuanya kita akan lanjut saja kita akan masuk ke berikutnya ini kita akan masuk ke Krakato ya baik Bapak Ibu semuanya sebelum masuk ke sana ini ada beberapa foto-foto terbaru Pak setelah hasil dari letusan tapi sebelumnya akan saya perlihatkan ini foto-foto lama yang untuk memilihatkan bagaimana kok bisa terjadi seperti ini dan kemudian yang menariknya adalah Gunung Krakato itu adalah selalu dinamis ya baik Bapak Ibu semuanya ini adalah foto lama ini diambil dengan menggunakan pesawat udara jadi saat itu belum ada drone ya ini diambil pada tahun 1930-an ini adalah oleh Direktur Republik Pukanologi pada saat itu diantaranya ada Denif yang sedang melakukan pendokumentasian untuk melihat merupakan perubahan Gunung Anak-Anakato kalau kita tahu bahwa Gunung Anak-Anakato tumbuh pada tahun 1997 kemudian dengan cepat dia tumbuh sampai terakhir tahun 2018 ketinggiannya mencapai sekitar 300 meter di atas permukaan Jadi kalau kita lihat ke bawahnya lagi, masih terlihat badan-badannya menjembul ke atas permukaan atau ke atas gelombang laut. Kemudian ini adalah mercesuar lama, yang dibangun setelah ratusan, setelah terhempas oleh tsunami di daerah Banten, di daerah Cikoning Banten. Kemudian ini menarik juga, nanti akan dibahas di hadirahkan oleh Pak Batyar. Ini foto lama juga, sekitar tahun 1953, kalau kita lihat di sini. Ini pembentukan kawah, jadi kalau kita nanti bandingkan dengan kawah yang baru saat ini, kita perhatikan ya, inilah kawah yang terakhir tahun 2019, di bulan Januari kurang lebih. Jadi kalau kita lihat tadi, foto lama dengan foto baru, sama penampakannya seperti ini. Jadi kalau kita bandingkan apa yang terjadi, nah seperti inilah. Ini longsoran, luar biasa, kemudian longsor karena ada beban yang tidak bisa menjumpul lagi, kemudian longsor, dan kemudian terakhir berikutnya seperti ini. Jadi kalau kita bandingkan dengan foto lama dan foto baru, kelambu sama, penampakannya, penampakannya, tumbuh lagi, dan seterusnya. Nah kemudian kegiatan gaya wisata tahun 1927 sudah ada ini, sudah ada dilakukan. Ini sudah dilakukan oleh, ini saat itu ada kegiatan pasifik ya, pertemuan antara ilmuwan ya, di Batavia saat itu. Kemudian kunjungannya diantaranya gaya wisata ke Gunung Anak-Anak-Anak. Kalau kita perhatikan inilah Gunung Anak-Anak-Anak. Kalau kita perhatikan inilah Gunung Anak-Anak-Anak pada awal membentukan. Kemudian dikunjungi, ya. Dan ini pada saat-saat mereka telah turun dari kapal, kapal wap saat itu, kemudian menggunakan skotsi, menarat di daerah sekitar Pulau Sangiang. Kemudian, mohon maaf, di Pulau Panjang, di Komplek Al-Kalera Kakato. Nah ini kegiatannya seperti ini. Dan ini kapal lautnya yang tadi membawa ya, peserta kongres di, kongres keempat saat itu, yang ada di Batavia. Kemudian, ini adalah menarik juga ya, inilah pembentukan Gunung Anak-Anak-Anak-Anak. Jadi kalau kita perhatikan, bentuknya seperti ini, morfologinya, yang sudah terhormsi dengan tengah kuat sekali. Kemudian tumbuh lagi gunung-gunung, puncak-puncak yang baru. Nah ini adalah foto yang sama, sekitar kurang lebih 1924. Sekitar, dari arah ini ya, dari arah utara. Kemudian vegetasinya cukup lembat sekali. Dan kemudian, kalau kita menginjak pada tahun menjelang 2018, ini pada bulan sekitar November, ini saya ambil sekitar, berjarak dari lokasi sekitar 2 km, sesuai dari arahan PFMBG. Saat itu tidak boleh mendekati lebih dari sekitar 2 km. Jadi menggunakan perahu bot. Ini letusannya sangat eksplosif ya, dan kemudian berdurasi, ada jangka waktunya juga. Yang kemudian yang paling menariknya itu, selalu disusul dengan pengumulan energi, setelah itu letusan sangat besar sekali. Dan bukan itu saja, letusannya, diantaranya letusan-letusannya disusul dengan letusan seromboli seperti ini. Ini sangat indah sekali ya. Ini terjadi pada saat menjelang longsorannya. Jadi ternyata perahu ini semakin meningkat, akibat beban akhirnya jadi longsor. Nanti Bapak Tiar akan menceritakan bagaimana mekanis perlongsorannya seperti apa. Baik Bapak Ibu, Bapak Tiar tadi saya memberikan penjelasan sedikit tentang latar belakang gunung, atau komplek kalirnya, atau dan tepatnya gunung anak Rangkato. Baik, waktu dan tepatnya silahkan Bapak Tiar, kita kembali ke Bapak Tiar berkunjung ke gunung Rangkato. Terima kasih Pak Dini, sudah diperlihatkan foto-foto yang luar biasa ya. Peristiwa, nanti kita bahas yang 1940 sampai berulang Desember 2018. Untuk menuju komplek Krakatau ini, karena cagar alam, pertama harus dapat izin dari BKSDA di Lampung. Akses masuk bisa dari pantai di Banten, di sana ada perahu cepat, yang hanya beberapa jam saja bisa sampai ke sana. Sopir-sopir perahunya sudah berpengalaman. Bisa juga yang murah, itu pakai perahu nelayan yang kapasitas 25-30 orang, dari pelabuhan cantik di Lampung. Tapi harus memakan waktu cukup lama dari cantik. Kita menuju Pulau Sebesi dulu, menginap di rumah masyarakat, di sana. Nah ini kelebihan dari cantik itu begitu. Jadi kita ikut memberikan sedikit kesejahteraan dan hiburan bagi warga di Sebesi. Ada perahu nelayan di sana, perahu masyarakat yang cukup berkapasitas 25-30 orang. Mereka sudah jago-jago mengendalikan perahu dalam situasi gelombang yang besar. Nah saya sarankan, kalau mau ke Selat Sunda, ini berdasarkan pengalaman yang berkali-kali saya di sana, jangan sampai pergi ke Selat Sunda sebelum, satu minggu sebelum dan satu minggu sesudah di duel adha. Gelombangnya sangat tinggi, harus dikonfirmasi ke BMKG, mengapa pada dua minggu gelombang sangat besar di sana. Jadi rombongan waktu itu yang beberapa kalinya hampir-hampir tidak bisa ke anak Krakato waktu itu. Jadi Pulau Sebesi juga waktu Krakato 1883 itu tersapu oleh tsunami dan penduduknya perlayah di sana semua. Jadi kalau mau lebih mengenal situasi kemasyarakatan, mengenal situasi penduduk di pulau kecil, pulau gunung api yang kecil yang terpencil di tengah laut, itu biasanya sih dari cantik ke Sebesi dulu, nginep dan kita bisa nginep di rumah-rumah masyarakat di sana. Murah sekali satu rumah waktu itu 250 ribu isinya bisa 6 orang, 5 orang dalam satu rumah. Ini situasi ada juga pulau Umang, pulau apa yang pulau-pulau kecil di sekitar pulau Sebesi yang bisa kita gunungi, bisa snorkeling di sana. Dan pulau Sebesi ini penghasil pisang ketan yang luar biasa. Kelebihan mereka itu tidak pernah memanennya sebelum betul-betul bagus dan dipasok ke Jakarta. Jadi inilah pulau-pulauan kompleks, kompleks Gunung Api Krakatau. Terus pada ini. Nah inilah dinasti Gunung Anak Krakatau. Jadi pada periode pertama ada gunung api yang besar, lalu meletus dasyat. Ada juga yang berpendapat sekitar 350 ribu tahun yang lalu, terjadi letusan besar, sehingga memindahkan beberapa kerayaan yang ada di Pulau Panahitan dan di pantai-pantai barat Banten Sekarang. Ada yang menduga Kerajaan Tarumanagara pun awalnya pindah dari pinggiran Selat Sunda ke Muara Citarum di Karawang itu karena letusan gunung. Gunung Krakatau periode pertama ini. Periode yang pertama ini melekus dasyat, membentuk kaldera yang lebarnya, diameternya 10 kilometer. Menyisakan pulau yang sekarang kita sebut ada Rakata di sebelah kanan dari gambar itu. Di atasnya ada Pulau Panjang dan Pulau Sertung. Jadi tumbuhlah pulau-pulau itu di pinggir-pinggir kaldera. Jadi ada Rakata, Panjang, dan Sertung. Nah Rakata tumbuh lalu menyambung dengan jadi dari tengah-tengah atau dari mungkin lubang-lubang letusan yang pertama itu melahirkan gunung danan dan sebelahnya ada gunung perbuatan. Lalu material vulkaniknya, material letusan-letusannya itu menyambungkan ketiga gunung api itu. Jadi Rakata, danan perbuatan itu jadi menyambung. Yang panjang sekali. Jadi ada Rakata, danan perbuatan gunungnya menjadi pulau yang memanjang dari timur ke arah barat, nyerong ke barat daya sedikit, ke arah Sertung. Terus pada tahun 1883 terjadi letusan dasyat lagi. Danan dan perbuatan hancur, Rakata separohnya terbelah. Panjang dan Sertung relatif aman, tapi luluh lantak. Karena panas, awan panas yang terbawa oleh, di atas permukaan laut itu memusnahkan segala apa yang ada di sana. Sehingga ada yang mengeluarkan teori sterilisasi ketika letusan 1883 ini terjadi. Nah, kemungkinan besar bekas, tengah-tengah bekas danan itulah bagian yang terlemah dari kaldera yang selebar 7 km itu lahir anak Rakato. Jadi anak Rakato lahir di dalam kaldera yang 10 km, di dalam kaldera yang 7 km. Itu atau kalau tidak danan ya di bekas perbuatan itu lahir anak Rakato. Rakata itu terpotong ya, terpotong sehingga dinding bagian dalamnya itu tegak. Dan kita bisa saksikan kalau ke anak Rakato bisa mampir dulu ke Rakata. Bahkan bila Rakata meletus, kalau mau motret yang aman, itu mencari perlindungan di pulau Rakata. Sekarang anak Rakato tumbuh, tumbuh terus dan beberapa kali meletus. Jadi termasuk gunung api yang sangat cepat pertumbuhannya. Bongsor sekali anak Rakato ini. Jadi tumbuh tahun 1927, mulai kelihatan di atas permukaan air laut. Jadi tumbuh dari bawahnya pasti sudah sebelum itu sudah ada. Sudah tumbuh di atas permukaan laut 2007. Dan pada 2018 akhir meletus, maaf, 2007 tumbuh di atas permukaan laut. 1940 meletus, membuat kawah seperti yang foto pada ini tadi. Dan kembali tumbuh dan 2018 akhir meletus lagi, membentuk kawah seperti hasil letusan 1940. Nah ini ya. Jadi berulang. Oh ya, baik. Baik, silahkan. Ini juga Pak, saya kenapakan Pak. Ini ada saat itu saya kunjungkan Pak, pada saat 2018 sebelum letusan atau longsoran. Ini sudah terjadi letusan berkali-kali Pak. Nah kemudian sirinya apa? Ini ternyata ada abu vulkanik juga yang sudah kesebar. Ini daerah Pulau Panjang, Pak. Nah kemudian inilah alam bekas ini Pak, bekas penyu, Pak. Tepannya juga digunakan tempat-tempat penyu. Kemudian saya cari penyunya beberapa sudah terkubur ya. Oleh abu vulkanik. Nah ini letusan menjelang 2018 Pak yang tadi sebutkan juga. Super eksplosif ya. Menangkan awannya hitam, menangkan bawah ini mengembati semuanya dari bawah. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita masuk ke sesi terakhir yaitu tentang masalah mekanisme. Kenapa kalau itu bisa longsor? Silahkan kita akan buka sesi pertanyaan dulu. Silahkan. Bertanya langsung boleh? Meneruskan chat juga boleh. Silahkan. Baik ini Pak ada pertanyaan dari Pak Sasongkola ini Pak. Makasih Pak Sasongkola ini. Atau Pak Sasongkola ingin bertanya langsung Pak? Oke, saya bacakan Pak ya. Ini dari Pak Oto nih Pak. Salah satu keunikan penting di Selat Sunda adalah sebaran bongkah-bongkah kerubu karang yang dijebol dari dasar laut Pak. Kemudian diangkat, disembarkan oleh tsunami Krakato 1883. Kekembangan kedataran pesisirnya. Yang menonjol di dekat mercusuar saat berukuran kurang lebih diameter 200 meter persegi ya. Sudah saya buatkan transeknya dan makalanya dalam proseding, oh ini, proseding 200 tahun latusan Krakato diterbitkan oleh LIPI ya. Tahun 98. Baik, terima kasih nih Pak informasinya. Jadi ada publikasi yang memang sudah dibikinkan oleh LIPI ya tahun 1988 yang berkaitan dari dampak hasil diterusan 1883. Baik, ini dari Pak Edi Darmawan Pak. Oh ini, tidak ya. Pak Edi Darmawan dari Luban gak mengeologi ya. Baik, berikutnya dari Pak Oto juga. Ini Pak, dari Pak Oto Pak. Ini pertanyaan berikutnya. Jadi adalah, tadi informasi di Pak Oto. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah sebaran hancuran bersesua 1883 yang pernah saya petakan sebenarnya sampai timur jembatan yang ada di UTL, sesuara sekarang. Ya, sebenarnya hancurannya ya. Baik, Pak. Ini kita, mungkin Pak Bahtir bisa cerita Pak, karena tadi Banten tidak termasuk dalam kategori kita. Ini akan saya buka sedikit tentang Banten-nya, Pak. Mungkin Pak Bahtir bisa cerita sedikit, Pak, diberkaitan tentang, tentang ini Pak, tentang dari Pak Oto tadi. Oh iya, iya. Pada ini ada fotonya enggak yang bongkah itu? Oke, Pak. Oh ini Lampung ya? Sebentar, Pak. Ini di Lampung. Ya, di Lampung. Oke, bisa cerita Pak sedikit, Pak, dari Lampung? Oh iya. Di Lampung itu ada kapal, kapal uap yang sedang berlaku di Labuan Teluk Betung. Itu dilamparkan sejauh 2,5 km ke arah hulu Sungai Kuripan. Saya dengan Pak Deni waktu itu menyusuri, menapaktilasi bekas kapal itu dan tempat kapal uap itu tersangkut di 2,5 km ke arah kuripan itu. Sekarang nama kampungnya Kampung Brau. Jadi sebetulnya nama kampung itu, kampung perahu, apa, kapal itu bukan kapal, Brau sebetulnya ditulisnya Berau. Bahasa Belanda mungkin. Lalu masyarakat menjadikan, mengingatkan bahwa di sana pernah ada kapal uap tersangkut ketika 1883. Jadi pada awal abad ke-19 itu diabadikanlah nama kapal itu menjadi toponim di sana. Saya dengan Pak Deni waktu itu menyusuri dan bertemu dengan ahli waris yang menemukan bongkah-bongkah kapal di sana. Sayang beberapa material dari kapal itu menurut ahli warisnya diminta oleh Pemda setempat, katanya untuk museum. Tapi saya telusuri ternyata di museumnya juga belum terlihat. Ada bongkah bukti bahwa di sana pernah tersangkut kapal uap yang besar. Oke. Pak, ini yang di Banten, Pak? Yang di daerah Anyer, Pak? Ini mercusuar yang di Cikoneng atau bukan? Jadi yang hancur itu yang di Cikoneng asalnya persis berada di bibir pantai di kilometer 0 Pulau Jawa. Jadi di kilometer 0 Pulau Jawa ada mercusuar di pinggir pantai. Saya menduga, saya menduga bongkah karang yang terangkat itulah yang membanting mercusuar ini sampai robo. Lalu dipindahkan sejauh 75 meter ke arah lebih dalam. Jadi mercusuar yang sekarang ada di Cikoneng itu adalah mercusuar yang dipindahkan. Ini bongkah-bongkah karang yang terangkat dari dasar Selat Sunda. Lalu dilemparkan oleh energi tsunami yang besar di sana. Terlempar hampir sejauh 75 sampai 80 meter dari bibir pantai. Yang saya sayangkan adalah bata-bata bekas fondasi dari mercusuar itu sekarang ditutupi keramik semuanya. Jadi sayang sekali. Jadi inilah bagaimana penataan, langskap, eksterior suatu kawasan, langskap, tidak memperhitungkan sejarah. Padahal saya sudah wanti-wanti sekali ke pengurus di sana, mohon bata yang di pantainya tetap terekspos. Tapi kelihatannya proyek lebih banyak menguntungkannya bila dilapisi dengan keramik. Sayang sekali. Jadi sekarang tidak ada bedanya antara toilet dengan monumen yang ada di sana dilapisi keramik. Padahal itu luar biasa bagus. Ini di dalam mercusuar. Sekarang ada museum di lantai dasarnya memuat foto-foto berbagai pelabuhan di Indonesia bagian barat. Besinya ini langsung didatangkan dari Eropa melalui dengan kapal-kapal besar. Dan ada satu lagi yang paling monumental di Ceringin sebelah lebih ke selatan dari Cikoneng ini. Di sana ada pesantren di Ceringin itu. Yang pada bulan Mei, Kiayi Agung Ceringin Banten, Mama Asnawi, sudah meliburkan seluruh santrinya. Pada bulan Mei, 1883. Jadi beliau mengatakan yang mau ikut. Saya ikut ke arah Menes. Sekitar beberapa kilo sebelum Menes kalau dari arah Ceringin. Yang tidak, ya kembali ke masyarakat bertani dan beternak. Jadi cukup Mei, Juni, Juli, Agustus akhir letus. Tiga bulanan mereka membangun pesantren baru, membangun masjid baru di daerah sebelum Menes tadi. Dan peristiwa 27 Mei itu terjadi sangat mengenaskan. Jadi yang tidak ikut beliau, ya perlaya di Ceringin. Baik Pak, ini sedikit letusan tentang Krakato. Pak, ini dari data film lama nih. Jadi kalau teman-teman punya kesempatan ingin melihat tentang letusan ini, bisa nanti dicari di Youtube. Saya memulihkan tentang proses pertumbuhan atau letusan Krakato, Pak. Cukup tinggi, Pak ya. Jadi tadi berikutnya adalah hal-hal ukur, bagaimana melihat ketinggalan kolom. Baik Pak Patiar, sebelum kita masuk ke sesi terakhir, yaitu tentang mekanisme longsoran. Saya kira teman-teman semuanya ada pertanyaan juga boleh, silahkan dilemparkan. Saya basakan dari chat, Pak. Dari Aji Travel Plus nih. Terima kasih ya, Kang Aji. Ini Kang Aji wartawan dan blogger Travel Plus dari Jakarta. Mau tanya nih, Pak. Ada dua pertanyaan. Kondisi Krakato dan Krakato saat ini seperti apa? Data terakhir Mei 2020. Kemudian ketinggian Krakato, sekarang berapa tingginya di atas permukaan laut? Dan apakah statusnya masih waspada dan kapan dibuat kembali untuk kunjungan wisatawan? Pak Patiar, bisa membantu menjawab? Saya tidak tahu kapan dibuka lagi untuk umum, tapi untuk penelitian itu sudah dibuka, tapi dengan izin dari BKSDA di Lampung. Jadi sekarang harus ada izin masuk kalau untuk penelitian. Nah untuk umum saya kurang paham sekarang. Baik Pak, saya ikut menambahkan Pak. Jadi Kang Aji nanti bisa cek di sini ada informasi yang dibikin oleh TVBG. Ini saya buka dulu. Jadi nanti bisa ketik di Google ya, di online juga boleh. Ini adalah informasi dari TVBG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana, Badan Geologi, KSDM atau Kementerian SDM. Inilah data-data informasi terkini yang berkaitan tentang gunung api, di sebarang gunung api dan termasuk mitigasi bencana, di dalamnya juga ada masuk longsor. Ini yang dibikin secara real time. Jadi nanti Kang Aji juga boleh mengundur atau bisa langsung bisa cari ya. Di sini adalah ketika jayah magma.vsi.esdm.go.id. Ini sering menjadi berujukan para kawaporta-kawarta ya, atau berujukan-rujukan untuk kebutuhan ilmiah. Nah kalau kita lihat, untuk statusnya saat ini bisa di klik ya. Ini adalah Gunung Karakato, komplek kaldeeranya. Kalau kita klik di sini ada informasi, sebenarnya banyak sekali. Dan bahkan CCTV-nya bisa kita akses ya. Kalau melihat kondisi terkini seperti apa, jadi ada beberapa CCTV yang disimpan di PSG atau DP, Pusat Pengamatan Gunung Api, DPGA ya. PGA Gunung Api, Arakato. Nah kemudian juga ada informasi yang lainnya tentang laporan per 6 jam nih. Bisa dilihat secara real time. Jadi bisa melihat. Jadi kalau ingin melakukan kunjungan, sesuai dengan arahan, jarak-jarak yang terbaik sampai sejauh mana, ada di sini semuanya. Kondisi terkini juga ada. Jadi ini adalah positifnya kuning. Ini artinya kalau kuning adalah levelnya yang level 2, atau waspada, sebenarnya dia masih aktif. Nah kemudian juga live seismogram juga bisa diakses ya di sini juga. Nah ini memperlihatkan tentang aktivitas ya di sini juga. Kalau misalnya dilihat beberapa gunung api-gunung api yang ada di Indonesia. Jadi bisa diakses. Kurang lebih seperti itu Kang Gedi ya untuk informasi terkini. Baik Pak Patiar, pertanyaan berikutnya tidak ada. Jadi silakan buat teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan langsung, akan saya open mic. Atau punya pengalaman tentang gunung-gunungan anak-anak atau lokasi, yang ada di dasar saja juga boleh. Silakan. Sebelum kita masuk ke sesi terakhir. Oke, baik Pak Patiar. Kita akan masuk ke sesi terakhir, yaitu kita akan masuk ke cerita tentang longsoran 2018 ya. Kita akan langsung lanjut ke slide-nya Pak Patiar. Tapi sebelumnya saya akan memperlihatkan beberapa foto untuk membandingkan apa yang terjadi dan sebelum dan setelahnya. Baik, ini ada beberapa foto yang memperlihatkan proses pembentukannya, kemudian setelah dibangun kemudian dihancurkan kembali. Baik, teman-teman semuanya ini memberikan ilustrasi, dan nanti Pak Patiar akan membantu, menceritakan bagaimana si tubuh gunung api anak-anak atau ini bisa longsor, kemudian terbentuk seperti ini, kawah sebesar seperti ini, dan kemudian saat ini juga masih aktif ya. Dan setelah terakhir juga terjadi retusan eksplosif. Nah, seperti ini kurang lebih. Kemudian bentukannya seperti apa, kalau kita lihat juga ada beberapa lokasi-lokasi yang sebenarnya bisa kita tunggu juga bisa kita lihat. Baik, dan ini juga memperlihatkan dari danau kawah yang terbentuk. Ini foto agak lama Pak, ini di awal tahun 2019 ya. Setelah retusan terjadi dan ini terbaru setelah retusan. Dan yang kita lihat di sini adalah telau sebesi Pak ya, di ujung menekat di arah lampu. Seperti itu. Baik, kalau begitu Pak Pak Tere kita lanjut ke sesi terakhir. Masuk ke mekanisme retusan. Silahkan Pak. Ya, terima kasih. Ini situasi kedalaman laut di sekitar anak Krakatau ya. Saya peroleh datanya dari buku anak Krakatau tahun 1883 yang diterbitkan oleh Badan Geologi-Volkanologi tahun 2013. Kedalaman kalderanya yang 7 km dan 10 km tadi yang dibahas di awal, itu paling dalam, 250 meter. Paling dalam. Dimensi yang longsor dari, ini asumsi ketika tahun 2013. Nah ini sebetulnya ada penulis, ada peneliti yang bagus sekali. Dia sudah bisa memproyeksikan untuk kehati-hatian ke depan. Cuma sayang, itu tidak menjadi mitigasi gitu ya sayang oleh yang lainnya, lembaga yang lainnya. Di buku, pada ini bisa disorot ke sini, ke sayang? Ini ada laporan tahun 2013, yang memuat tentang anak Krakatau. Salah satunya adalah kemungkinan bila terjadi longsoran. Nah, jadi dimensi yang kemungkinan longsornya itu adalah 700 x 500 meter. Bila terjadi, waktu tsunami yang akan ditempuh itu misalnya di, ini perhitungan tahun 2013, di Merak sejauh jarak tempuhnya 67 menit, kemungkinan terjadi tsunami 3 meter tingginya di sana. Di Carita, akan sampai di Pantai Carita 38 menit, ketinggiannya 4 meter. Di Labuan, 47 menit, ketinggian tsunami-nya 2 meter. Di Panimbang, 60 menit, ketinggiannya 4 meter. Di Bakahuni, 36 menit, sekitar 7 meter. Di Bandar Lampung, 105 menit, sekitar 4 meter. Itu tentu dengan perhitungan-perhitungan batimetri, perhitungan-perhitungan berat jenis, perhitungan-perhitungan kondisi air laut, beban batuan, dan lain-lain. Pemodelan-pemodelan itu yang menjadikan angka-angka seperti ini. Dan gunung anak Krakato yang meletus Desember 2018 itu adalah seperti mendorong mobil ke lembah berair. Jadi dorongan gravitasi itulah yang membuat tsunami. Terus, bisa diperlihatkan sketsanya? Ini citrasatelitnya yang sudah diperlihatkan tadi, Pak Denny. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Oke. Itu mekanisme-mekanisme. Silahkan, Pak. Nah, ini. Jadi, ini pembentukan atau wujud anak Krakato setelah meletus tahun 1940 ya. Lalu dia tumbuh terus, letusan-letusan terus, letusan-letusan yang membangun dirinya, materialnya menumpuk di sana sehingga menjadi bongsor. Nah, bidang gelincir ini adalah tubuh gunung yang tidak terhancurkan tahun 1940 seperti yang di foto, yang ditayangkan Pak Denny tadi. Jadi, itu menjadi bidang gelincir kemudian. Jadi, pada awalnya, 1940 itu sampai yang garis-garis ini lalu tumbuh. Nah, ini terjadi letusan-letusan pada periode Juni sampai September. Jadi, periode Juni 2007 sampai September 2009. Dia tidak bisa, energinya tidak bisa mendobrak magma yang sudah menyumbat di diatrema, di lubang kawah. Jadi, di lubang kawah, pasca letusan pertumbuhan gunung, pasca 1940 itu, magmanya membeku, lalu tidak bisa terbongkar pada tahun 2007 sampai 2009. sehingga dia mengikuti arah sesar ke arah Barat Daya. Ke arah Barat Daya, membelok ke arah Barat Daya. Jadi, letusannya letusan menyamping. Nah, itulah yang terjadi pada tahun 2007. Letusan menyamping dan terjadi letusan-letusan di arah samping itulah. Sampai suatu ketika terjadi longsoran gambarnya ketutup pada ini, Puntan. Yang sebelum ini. Nah, ini. Jadi, sebelum tanggal 29 bulan 12 terjadi letusan yang membuat longsoran besar, tubuhnya yang besar itu, sebetulnya dipicu dulu oleh longsoran sebelumnya. Nah, itulah yang mengganggu keseimbangan tubuh gunung ini sebetulnya. Jadi, pada tanggal 22 bulan 12 tahun 2018, terjadi longsoran di arah Barat Daya itu karena terjadi letusan sebelumnya. Jadi, tanggal 11 terjadi letusan, tanggal 22 longsor. Nah, itulah yang mengganggu keseimbangan tubuh gunung ini. maka ketika melepus tanggal 29 bulan 12, maaf, itu keliru ya di atas. Tanggal-tanggalnya, tahun-tahunnya keliru. Mohon dikoreksi. Semua 2018 itu. Jadi, saya ulangi. Tanggal 2, terjadi letusan tanggal 11 bulan 12 tahun 2018, itu membuat sebagian longsor di arah Barat Daya. Nah, longsoran inilah yang mengganggu stabilitas tubuh gunung ini, sehingga ketika meletus tanggal 29 bulan 12 tahun 2018, maka seluruh tubuh ini menjadi runtuh. Nah, runtuhan inilah yang masuk ke kaldera tadi, yang dalam maksimumnya 250 meter. Jadi, inilah yang menimbulkan tsunami di pantai selatan, maaf, di pantai barat Banten, dan di pantai selatan Lampung. Saya sudah, dengan Pak Denny, sudah berlayar dengan perahu nelayan ke pulau-pulau kecil di Lampung. Jadi, pulau di sana kena tsunami karena banyak juga karena refraksi. Jadi, setelah nyampe tsunami ke pantai di Lampung, ada juga yang berbalik lagi. Ada juga yang refraksi di balik-balik pulau itu yang justru energinya lebih kuat dibanding dengan di depannya yang posisi keterjalan tebingnya lebih terjal. Sehingga beberapa kampung tersapu tsunami di daerah Lampung Selatan. Juga saya dengan Pak Denny berjalan sampai ke daerah sumur, itu pun terkena dampak tsunami. Sayangnya, nah ini sayangnya, otoritas negara sudah baik membuat pelang-pelang di sepanjang pantai itu dan mengedukasi masyarakat untuk tidak membangun lagi di sana. Tapi, sekarang pasar sudah mulai, di sumur itu pasar sudah mulai menempel lagi ke pantai, warung-warung baso, rumah makan, itu sudah mulai menempel lagi di sempadan pantai, di dekat pantai sekali. dan tanpa ada yang mengingatkan. Otoritas negara tidak mengingatkan. Jadi mereka membangun warung baso misalnya di bawah pelang larangan untuk membangun. Itu di sekitar sumur. Sayang sekali. Jadi bila ada pengulangan kegiatan tsunami, itu akan menyapu ulang daerah-daerah tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Denny. Oke, terima kasih Pak Abadjar. Baik, Bapak-Ibu sebuahnya, silakan kalau ingin bertanya, masih ada waktu, jadi ada kesempatan. Ada beberapa pertanyaan lagi. Saat ini kan menginjau pukul 11, sebenarnya sudah selesai kegiatan hari ini, Giawisata kita atau Giawisata kita. Tapi bukan berarti menutup kemungkinan masih ada perasaran nih, ingin bertanya. Baik Pak, ini ada pertanyaan Pak dari Adin. Adin ya, betul ya. Adin ya. Sepengetahuan saya, Pak, di Kiai Caringin sebelum meliburkan pesantren Perlio. Mohon maaf ya, saya ulangnya lagi ya. Sepengetahuan saya, Kiai Caringin, sebelum meliburkan pesantren berulang kali, membicarakan tentang perpindahannya ke Menes, karena sudah ada tanda-tanda alam letus. Kali ini diceritakan oleh malum cucunya. Jadi artinya sudah ada tandanya ya. Nah kemudian, bagaimana Pak masyarakat bisa melihat tanda-tanda seperti itu pada saat itu, Pak? Iya. Jadi, terima kasih. Bisa di... Sebetulnya bisa dilihat, nah ini Pak Denny, di buku ini ada cerita tentang perjalanan kami, saya dengan Pak Denny juga, menyusuri jejak Keletusan Gunung Anak Rakatau di Pantai Barat Banten. Pastilah di sana ada dialog dulu ya, tidak mungkin seorang ulama besar tidak mengajak dialog dulu kepada para santrinya. Tadi secara singkat saja menyampaikan intinya begitu. Jadi antara Mei dan Mei tiga bulan cukup untuk membangun pesantren sebelum menes, kalau dari arah Caringin. dan masjidnya dipindahkan. Jadi masjidnya itu dipindahkan yang asalnya di pinggir pantai sekali, yang sekarang menjadi tanah milik pejabat, mantan pejabat Pemprov Jabar di sana. Jadi itulah sebetulnya bekas masjid yang sangat bersejarah sebetulnya, tidak menjadi milik privat harusnya. lalu masjid agung Caringin Banten-nya dipindah sejauh lebih ke ke dalam. Dan yang dekat, masih dekat pantai adalah kuburan astana dari Mamatia Ibu Caringin Banten. Tentang kepekaan mengetahui tanda-tanda alam, pastilah seorang ulama besar sekali ber Mamatia Ibu Caringin Banten akan jauh lebih lebih peka. Mungkin ada hal yang kita tidak tidak bisa tahu. Beliau Sufi, mereka punya jalan jalan yang luar biasa bagusnya, pasti kepekaan mengenal tanda-tanda alam itu luar biasa. Yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Dan ada satu hal yang menarik di sana, saya berkunjung ke ajangan Ukat, Mamakia Ibu Caringin Banten, yang sekarang mengurus pesantren. Beliau memperlihatkan tempat duduk, tempat berdiri saat hutbah beliau, Mamakia Ibu Caringin Banten, itu tidak rusak. Sama sekali dihantam sukunami. dan itu masih bisa dilihat saat ini di Masjid Caringin Banten yang baru dibangun pasca kehancuran itu. Jadi, kursi tempat duduk saat beliau memberikan hutbah, itu tidak hancur. Itu keterangan yang saya dapat dari Mamakia Ibu Syaukat atau Ajinan Ukat yang ada di sana. Tidak tidak hancur. Dan dipakai sampai sekarang, abadi sampai sekarang. Dan masjidnya berkembang, pesantrennya sampai sekarang berkembang. Terakhir, empat bulan yang lalu saya masih berkunjung dan bertemu dengan Mamakia Ibu Syaukatnya, lalu saya ngobrol lama di teras masjid sebelah timur, di dekat tempat Mabudu. Begitu Pak Deni. Oke, terima kasih Pak. Baik, Bapak Ibu semuanya. Ini sebagai penutup, Pak. Ini sebagai penutup. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu semuanya ingin memiliki tentang informasi berkaitan tentang letusan gunung api, boleh promosi Pak ya. Ini nanti boleh ya. Ini ada buku ya. Silahkan, silahkan. Buku yang berkaitan tentang letusan sejak diambil sejak 2015 sampai 2019 setelah letusan itu terjadi ya. yang menarik ini ditulis oleh saya sendiri ya. Ini berkaitan tentang letusan gunung Rakatau. Nanti di dalamnya bercerita tentang dampak dari letusan itu sendiri. Kemudian letusan-letusan yang bisa disaksikan pada saat 2018. Kemudian dampaknya setelah 2019. Ini judulnya adalah Agnik Rakatau searah mata gunung api di Selasunda. Nanti bisa ketik ya Agnik Rakatau nanti bisa kelihatan di Google-nya di mana. Bisa di share. Baik, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, saya kira sudah cukup ya. Baik, kalau begitu kalau Anda masih ada penasaran bolehlah kita lempar satu pertanyaan lagi nih. Bentar, apakah rencana? Oke, ini Pak dari Pak Utomo, Pak. Dari Sasongko, Pak Sasongko, Pak. Ya, ada dua nih. Dari Pak Sasongko dan Pak Utomo, Pak. Ada dua pertanyaan nih, Pak. Dari Pak Sasongko yaitu pada pulau-pulau kecil seperti Pulau Sangiang atau Pulau Sibati. Selain dari batunya yang menunjukkan bekas vulkanik yang ada nampak. Nampak tidak suatu manifestasi di bentuk vulkanik, Pak. Bisa diulangi? Putus suaranya. Oke, saya ulangi, Pak. Pada pulau-pulau kecil, Pak, di Pulau Sangiang dan Pulau Sibati, selain dari batunya yang menunjukkan bekas vulkanik atau menunjukkan aktivitas dari hasil produk vulkanik, apakah ada nampak tidak suatu apakah nampak tidak suatu manifestasi dari bentuk vulkanik? Ataukah ada ada ini, Pak? Ada apa? di mana, Pak, yang bisa ditunjukkan dari hasil dari manifestasi kegiatan vulkanik, Pak? Iya. Vulkaniknya di mana? Salah satu ciri yang paling jelas adalah produk letusan, ya. Itu paling jelas. misalnya ada lava, ada breksi, ada igmimbrit, itu ada pasir, ada batu yang masif. Itu salah satu ciri bahwa kawasan tersebut adalah bekas gunung api, yang pernah meletus. Jadi pernah terjadi letusan di sana, setidaknya begitu. Oke. Dan ada produknya. Dari kita bisa melihat produk-produk itu yang bisa dijadikan kesimpulan bahwa suatu kawasan pernah menjadi gunung api yang meletus. Oke. Kira-kira itu itu, Pak Sasonggo. Baik, terima kasih, Pak. Selain itu, Pak, manifestasi ditunjukkan dari kegiatan vulkanik, Pak, misalnya seperti gotermal, air panas, misalnya itu. Apakah misalnya itu bukan pulau-pulau kecil? Ada yang dengan mata air panas, yang menggas, gitu ya. Atau kawah yang tidak aktif. Tapi yang sangat purba, saya kira manifestasi itu sudah tidak nampak. Bisa dilihat dari produk ini saja. Produk letusannya. Gitu, Pak Sasonggo. Seperti kalau di Ambon itu ada pintu kotak, saya menduga dari kejauhan itu adalah produk vulkanik. Jadi bukan kapur. Bukan gua kapur itu. Tapi gua yang dihasilkan dari produk vulkanik, lalu tererosi membentuk gua yang tembus ke laut karena dihantam oleh gelombang. Kemungkinan pintu kota, Pak Sasonggo. Baik, Pak. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Dari Pak Utomo, dari Winarno, Pak. Pak Bahtiar, yang terhormat. Apakah rencana terowongan selat Sunda itu aman secara geologi, Pak? Berkaitan sesar, berkaitan zona teknologi, dan segala macam, Pak. Silahkan, Pak. Ya, terima kasih. Itu sudah berkali-kali dibahas, berulang-ulang, ya. Yang optimis pasti mengatakan aman, ada juga yang pesimis, meragukan dengan beberapa beberapa trik untuk menyelamatkannya. Jadi harus, sekarang harus sangat hati-hati di mana lokasi jembatan itu akan ditempatkan apakah di daerah tersempit misalnya, yang 20 km tadi, atau di mana, tapi tetap harus memperhitungkan sekarang itu betul-betul apakah di sana ada jalur sesar setempat atau tidak. Jadi sekecil apapun harus sudah sangat diperhatikan. Seperti di Muria, beberapa waktu yang lalu, banyak para ahli menganggap bahwa Muria itu, ini contoh yang lain ya, menganggap Muria itu sudah mati, sudah aman, sehingga akan ditempatkan nuklir di sana, reaktor nuklir di sana. Ternyata gempa persis disesar di Muria. Nah, gitu ya, jadi mungkin harus perhitungannya berapa ribu tahun, seberapa puluh ribu tahun, misalnya sepuluh ribu tahun, atau apa, aktivitas terakhir dari satu sesar. Jadi misalkan dalam kondisi sepuluh ribu tahun, apakah pernah terjadi kegempaan di sesar itu atau tidak. Jadi itu yang harus diperhitungkan ke depan untuk membuat membuat prasarana yang untuk publik banget, yang berdampak akan besar bagi masyarakat luas. di Selat Sunda, itu sangat dinamis tektoniknya, jadi harus diwaspadai, dan kedinamisan itu kan terus bergerak sampai sekarang dinamik. Jadi pada awalnya, Sumatera dengan Jawa itu kan ada satu garis lurus. Lalu peristiwa tektonik menekan lebih kuat di utara Sumatera dan di sebelah timur Jawa, nah itulah yang membuat melenting, melengkung, bergeser, menjadi Selat Sunda. Di bagian yang tergang itulah lahir gunung-gunung yang dibahas. Tadi mulai dari di selatan, ujung Kulon, Panaitan, ujung Krakato, Sebesi, Sangeyang, Raja Basah di Lampung, Rawa Dano di Banten, begitu ya. Jadi, harus tetap dengan catatan, di mana akan diletakkan fondasi, di mana akan diletakkan bentangan, itu harus. Sudut kemiringannya agar tidak mengakibatkan dampak yang fatal berikutnya. Saya kira itu. Oke. Baik Pak Patiyar, sedikit saya menamakan untuk penduduk, Pak, ini tadi kita sudah berbicara secara fisik ya, secara bentuk rupa bumi, atau morfologi-morfologi dan aktivitas vulkaniknya. Ini ternyata gunung api juga bermain peran juga dalam gejolak-gejolak sosial ya, terutama untuk hidara bahan terpat. Ini adalah satu buku yang dibikin oleh Pak Sartono Kartodirjo, ya ini berkaitan tentang tesisnya beliau. Ini menarik ya, untuk penduduk dimiliki ya, karena ini berkaitan tentang antitesis, tentang penulisan dari sisi dari Pribumi, atau dari keluarga Indonesia pada saat itu, dari penulisan-penulisan sejarah Belanda yang tidak memihak kepada rakyat kecil saat itu. Karena di sini rakyat kecil sebagai petani hanya dianggap sebagai orang-orang yang lemah, kecil paslah, dan tidak berpendirikan. Kemudian diperintah oleh penguasa Belanda pada saat itu, kemudian juga akhirnya terjadi ledakan ya, ledakan, memerontakan petani membutuhkan bahwa petani memainkan peranan letih dalam sejarah dan kecil. Karena kita tahu bahwa Banten juga punya potensi partik sosial sangat tinggi sekali dan kemudian digerahkan oleh pasantren oleh ulama dan kiai. Seperti itu, Pak Pak Tiar, ya. Baik, ini juga menjadi kajian menarik buat teman-teman semuanya, bukan hanya gunung apinya saja, tetapi sejarah budaya, dan juga dari sekat-sekatifis yang lainnya. Kiranya juga benar. Pak Tiar ini bisa lihat, bisa memperlihatkan ke sini, diarahkan ke sini? Oh, nggak bisa, Pak. Ini sudah pasrah, Pak, enggak kameranya. Oh, gitu ya. Silahkan dibuka, ya, ini window-nya Pak Bahtiar, nih. Silahkan, Pak. Nah, ini ada beberapa buku yang berkaitan dengan Krakatau, bagus sekali. Ini sama dengan yang bukunya Pak Denny tadi, cuma versi yang paling awal. Dan ada catatan penduduk yang menuliskan tentang tsunami di Lampung. Jadi pesan saya di kesempatan ini, tuliskan apa yang kita tahu tentang sesuatu hal, Insya Allah bermanfaat untuk kepentingan kemanusiaan pada saat ini dan yang akan datang. Jadi, kalau ilmuwan tidak mencatatkan, wah, itu keterlaluan, ya. Seperti ini saja, dia mencatatkan apa yang dia tahu tentang tsunami yang melanda daerah Lampung saat ini. Terima kasih, Pak Denny. Oke, baik. Bapak-Ibu semuanya, teman-teman, saya kira juga sudah cukup. Waktunya saat ini adalah 11.16, jadi sesuai dengan kegiatan kewisata kita atau kegiatan ke Selat Sunda sudah selesai. Jadi, buat Bapak-Ibu semuanya yang sudah menentangkan pertanyaan, terima kasih. Oto, Ongko Sasono, nanti mohon untuk menambahkan, Pak, di sesi berikutnya nanti, Pak. Karena beliau juga dari selat-pelitian bisa nanti dibagikan kepada teman-teman semuanya. berkaitan tentang lokasi ini. Baik, Bapak-Ibu semuanya, karena tidak ada pertanyaan lagi, saya kira sudah cukup, Pak Patir, ya. Terima kasih semuanya. Tapi sebelumnya kita foto bareng dulu, dong, ya. Foto bareng, ya. Boleh, ya. Silahkan dinyalakan, nih, videonya, nih. Nyalakan dulu, ya. Oke, foto. Terima kasih. Yo, siap. Satu, dua. Oke. Ya, kali lagi, nih. Masih ada satu window lagi, nih. Baik, satu, dua. Iya, oke. Terima kasih. Ini proses absen, namanya, nih. Absen. Baik, kalau begitu, terima kasih, Pak Patir. Pak Oto, terima kasih. Kang Tantan, Pak Sudarto, atau teman-teman yang ini, Kang Adi, terima kasih. Pak, Kang Fajar, nih. Bapak Fajar, tadi seharusnya bisa menambahkan, nih, Pak Fajar, nih. Siap, siap. Sukses, teman-teman, punten. Baru kabung. Sajin, Pak Otomo, terima kasih. Semuanya, teman-teman semuanya. Pak Patir, ingin disampaikan? Ada yang terakhir, Pak? Sampaikan, Pak. Ya, terima kasih semua. Tetap sehat. Jangan lupa bahagia. Terima kasih. Catatkan apapun kejadian yang menyangkut pribadi dan masyarakat. Sekian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Patir. Baik, baik, teman-teman semuanya. Saya usahakan terima kasih. Selamat siang. Kita ketemu lagi nanti kegiatan keotek terikutnya. Baik. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.